World Cup dimulai, mampukah Cristiano Ronaldo mewujudkan mimpinya untuk memenangkan piala dunia? Seperti yang kalian tahu, misi kita di karir mode ini adalah membantu Cristiano Ronaldo memenangkan World Cup pertamanya bersama Portugal. Kita pun tiba di tahapan akhir untuk menggapai mimpi tersebut. Meskipun di level klub kita hanya berhasil membawa Ronaldo kembali ke level Eropa tanpa memenangkan Major Trophy, satu-satunya objektif yang masih bisa kita dapatkan di karir mode ini adalah memenangkan piala dunia bersama Ronaldo. Beruntung dirinya yang udah berusia 41 tahun dan rawan cedera pun masih dipercaya oleh Roberto Martinez untuk dipanggil membela timnas Portugal. Menariknya, sama seperti di Sevilla, di timnas Portugal ini pun Ronaldo menggunakan nomor punggung 11 untuk menjalani partai World Cup terakhirnya. Waduh, mudah-mudahan aja dengan menggunakan nomor punggung 11, siapa tahu Cristiano Ronaldo bisa memenangkan World Cup. By the way, Portugal sendiri tergabung di grup G bersama Polandia, New Zealand, dan juga Swedia. Dimana di pertandingan pertama fase grup kita bertemu dengan Selandia baru, negara yang secara lokasi gak jauh beda nih guys sama Indonesia. Waduh, mudah-mudahan aja suatu saat nanti Indonesia juga bisa bermain nih guys di World Cup senior. By the way, berikut adalah squad Portugal untuk menjalani World Cup terakhir Cristiano Ronaldo ini. Di posisi penyegah gawang ada Diogo Costa, di lini belakang ada Ruben Dias, dan di gelandang bertahan ada Ruben Neves, sang kapten Portugal. Sementara posisi gelandang tengah dipimpin oleh Bernardo Silva. Dan di lini depan, Ronaldo diduetkan dengan Goncalo Ramos. Sementara itu, berikut adalah squad dari Selandia baru. Sebuah squad yang jujur, gue pribadi gak ada yang gue tahu nih guys nama-namanya. Jadi harusnya sih di atas kertas, kualitas squad Portugal jauh lebih baik dibanding Selandia baru. Tapi ingat, bola itu bundar, segala sesuatunya bisa terjadi. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo yang cedera. Karena seperti yang bisa kalian lihat, di awal pertandingan, di saat pertandingan baru memasuki 2 menit aja, Ronaldo langsung diincar oleh pemain Selandia baru. Untungnya sang kapten Portugal tampaknya masih kuat dan langsung bangun. Sementara itu, Marcos Tamenic dihadiahi kartu kuning oleh wasit atas tekel berbahayanya tersebut kepada Ronaldo. Waduh, kayaknya musuh-musuh kita udah pada tahu kalau Cristiano Ronaldo gampang banget cedera nih guys. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan Ronaldo ya dengan cara mencederakan. Nih, kalian lihat aja, meskipun udah berusia 41 tahun, Cristiano Ronaldo masih sangat membahayakan tim lawan. Terbukti di menit 21, Portugal mendapatkan hadiah penalti dari wasit setelah pemain Selandia baru ngeblok tendangan Ronaldo dengan tangannya. Ronaldo yang maju menjadi Algojo pendang penalti pun mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencetak gol pertamanya di World Cup ini sekaligus gol pertama Portugal di pertandingan ini. Waduh, auto pecah rekord guys kalau gini ceritanya. Karena Ronaldo udah ikutan World Cup banyak banget. Dan kayaknya selalu cetak gol di setiap World Cup yang diikutinya. Tapi ingat, tujuan kita gak cuman menangin rekord aja tapi dapetin tropinya. Setelah mencetak gol pertamanya, Ronaldo pun masih terus menyulitkan lini pertahanan Selandia baru. Para pemain belakang mereka tampak masih kesulitan untuk menghentikan langkah Cristiano Ronaldo yang udah berusia 41 tahun. Hingga akhirnya lagi-lagi terjadi hal yang sama di mana pemain Selandia baru menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya Ronaldo pun maju menjadi Algojo pendang penalti. Dan lagi-lagi dapat dengan baik menjalankan tugasnya untuk mencetak gol keduanya di pertandingan ini sekaligus menggandakan keunggulan Portugal menjadi 2-0 atas Selandia baru. Waduh, lumayan lah ya. Baru fase grup, kita udah langsung gosok 2 voucher penalti. Eits, tapi buat kalian yang udah bilang penaldo-penaldo, tahan dulu. Karena di menit 41, Ronaldo membuktikan bahwa dirinya gak cuman bisa cetak gol melalui titik putih aja. Dengan berhasil mendapatkan hat-tricknya di pertandingan ini setelah berhasil mencetak gol melalui open play. Hat-trick Ronaldo ini pun pada akhirnya sekaligus untuk menutup babak pertama dengan keunggulan Portugal di angka 3-0. Bahkan memasuki babak kedua, Ronaldo semakin on fire. Di saat babak kedua baru memasuki 2 menit, Cristiano Ronaldo langsung berhasil mencetak gol kembali ke gawang Selandia baru. Gol keempat Ronaldo ini pun sekaligus memperlebar keunggulan Portugal menjadi 4-0. Waduh, Ronaldo kayaknya udah lupa umur nih guys, kalau umurnya udah 41. Setelah berhasil mencetak gol keempat, Ronaldo pun semakin menjadi incaran pemain Selandia baru. Alhasil pada satu momen, Ronaldo kembali terjatuh di rumput meskipun lagi-lagi terlihat Ronaldo langsung dapat berdiri. Namun sayangnya kali ini terlihat sedikit memegangi dengkulnya. Waduh, masa baru pertandingan pertama Piala Dunia langsung cedera aja? Di akhir pertandingan, di saat pertandingan hanya menyisakan beberapa detik aja, pada akhirnya Selandia baru pun berhasil mencuri gol ke gawang Portugal untuk memperkecil kekalahan mereka menjadi 4-1. Ronaldo yang udah berhasil cetak kuatrik di Piala Dunia terakhirnya pun berhak mendapatkan bola pertandingan seusai pertandingan. Waduh, Ronaldo langsung on fire di pertandingan pertama. Ia pun tentunya terpilih menjadi man of the match setelah mencetak 4 gol dengan rating 9,4. Dan di ruang ganti, untungnya terlihat Ronaldo gak nyender karena cedera tuh guys. Melainkan masih terlihat cukup kuat untuk berdiri memegangi bola pertandingan hasil kuatriknya di pertandingan tadi. Sang pelatih dan juga para pemain Portugal lainnya pun mengapresiasi performa Ronaldo. Kemenangan ini pun membuat Portugal memimpin grup G sejauh ini, karena di pertandingan lain ternyata Polandia dan Swedia bermain imbang satu sama. Misyon, işte para vosotros. Suuuu! Yollarım ingebeli, üstesinden geliriz. Forma numaram 7, ölü yaprak, şutum Ronaldo gibi. Alkaraf hep denedi.